Jadi kita melaborkan mengenai aksademo yang tergerak pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang ada di kota Tengah-Tengah di depan. Perwakilan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, demo depan kantor Kejari Tanjung Pinang, Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Mereka meminta penyidik Kejari Tanjung Pinang untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kepri. Tuntutan pada demo di Tanjung Pinang itu dilayangkan perwakilan PMII Cabang Tanjung Pinang dengan mengelar aksi unjuk rasa depan kantor Kejari Tanjung Pinang. Ketua PMII Kota Tanjung Pinang, Muhammad Ritwan menuturkan bahwa aksi demo yang digelar dari pergerakan mahasiswa cabang PMII Tanjung Pinang terkait adanya dugaan korupsi proyek pembangunan pos pengawas perikanan di tahun 2014 yang dilakukan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Tanjung Pinang. Selain itu, ada juga terkait dugaan korupsi yang dilakukan Oknum ASN terkait pengadaan pembelian alat selam 2014 yang diduga ada pengadaan beberapa jenis barang yang fiktif. Ia pun berharap pihak Kejaksaan bisa melakukan penyelidikan hingga terungkap. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang yang menemui perwakilan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, PMII, cabang Tanjung Pinang menyampaikan beberapa hal yang menjadi tuntutannya. Salah satunya terkait adanya dugaan tindakan suap-menyuap, gratifikasi yang dilakukan Oknum ASN Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Tanjung Pinang terkait kegiatan pembangunan gedung pos pengawas perikanan tahun 2014. Menanggapi tuntutan itu, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Dede Syumarta Suir menuturkan, pihaknya menerima tuntutan daripada rekan-rekan PMII terkait adanya dugaan kegiatan pembangunan gedung pos pengawas perikanan tahun 2014. Pihaknya akan melakukan penyelidikan dengan mempelajari terlebih dahulu dugaan adanya gratifikasi tersebut. Disinggung apakah Kejari Tanjung Pinang sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, Dede mengaku sejauh ini pihaknya belum ada menerima keluhan dan melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Terima kasih telah menonton!